Hai positive people kita akan menentukan share pengajaran kita dalam Matius Fasa 23 ayat 23-24 celakalah kamu hai alih-alih Taurat dan orang-orang Parisi hai kamu orang-orang munafik sebab perpuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tampis dari dalam minummu tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan sepanjang Matius 23 ada tujuh ucapan celaka ini tidak langsung ditujukan kepada para alih Taurat dan orang Parisi tapi juga ditujukan kepada orang banyak dan para murid tujuannya adalah agar para murid dan orang banyak tahu apa yang diinginkan oleh Yesus dan hal ini juga memperingatkan kita semua agar merefleksikan diri melalui sifat dan karakter orang-orang Parisi dan alih-alih Taurat jika di dalam Matius pasal 5 Yesus mengajarkan ada delapan ucapan bahagia tetapi di dalam Matius 23 ada tujuh ucapan celaka yang Yesus sampaikan kepada orang Parisi dan juga alih Taurat di depan banyak orang beberapa hari yang lalu kita belajar ucapan celaka yang pertama untuk alih Taurat dan orang Parisi dikarenakan mereka menjadi penghalang orang lain maju dalam Matius pasal 23.13 alih Taurat dan orang Parisi merintangi orang-orang untuk berusaha untuk masuk dalam kerajaan Allah mereka tertarik sebetulnya kepada Yesus tapi orang Parisi yang menjegal memotongnya, memangkasnya, dan mempengaruhi agar mereka jangan percaya kepada Yesus ucapan celaka yang kedua juga kita sudah bahas beberapa hari yang lalu kepada para alih Taurat dan orang Parisi dalam daily devotion punya semangat untuk menginjil tapi tidak punya semangat untuk berubah mereka sangat giat dalam memberitakan firman mereka sangat berapi-api dalam mengajar tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajari mereka sangat giat dalam menyampaikan Injil tapi mereka betul-betul tidak mau berubah itu sebab ya Tuhan sampaikan ucapan celaka dan kita juga kemarin belajar ucapan celaka yang ketiga kepada para alih Taurat dan orang Parisi karena mereka tidak berkomitmen pada kebenaran dalam Matius Masa 23, 15-22 Yesus mengucapkan sampai tiga kali bahwa kamu adalah orang yang buta buta ketidakmampuan melihat dengan jelas buta ketidakmampuan untuk melihat dengan benar berarti buta ketidakmampuan hidup dalam kebenaran mereka tahu firman tapi mereka tidak mampu untuk melakukannya dan sekarang kita belajar ucapan celaka yang keempat untuk alih Taurat dan orang Parisi karena hanya fokus pada hal kecil tapi mengabaikan hal yang utama Matius Masa 23, 23, dan 24 celaka kamu hai alih-alih Taurat dan orang-orang Parisi hai kamu orang-orang Munafik sebab perpuluhan dari selasi ada semanis dan jintan kamu bayar tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan yaitu keadilan, damblas kasihan, dan kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan hai kamu pemim-pemim buta nyamuk kamu tampiskan dari dalam minumanmu tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan hal-hal kecil mereka bisa urusin tapi lupa untuk mengerjakan yang seharusnya mereka kerjakan mereka yang kecil diurusin tapi yang esensi diabaikan ini banyak gereja sekarang pusing dengan namanya perpuluhan tanpa menyadari hal yang paling mendasar dari kehidupan manusia yaitu penyerahan diri kepada Tuhan agar hidup mereka berubah karena firman Tuhan bukan cuma bicara soal perpuluhan tapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita bisa hidup berubah menjadi seperti Kristus kita juga harus bisa mengajarkan kepada jemaat dan kepada orang lain bagaimana mengasih Tuhan dan sesama karena itu merupakan yang esensi jangan dilupakan hanya cuma fokus kepada satu pengajaran sehingga pengajaran yang lain diabaikan yang dipedulikan bagi orang-orang farisi adalah materi dan uang tanpa disadari mengabaikan hal yang terpenting yaitu firman Tuhan perubahan hidup diri orang lain dan dirinya sendiri nah sama hal yang hari-hari ini banyak gereja mencari dan mengejar pundi-pundi tapi lupa untuk mengajarkan menjadi berkat bagi banyak orang seandainya gedung gereja bocor majelis biasa rapat bagaimana bisa mikirin renovasi gedung gereja tapi jemaat yang gak bisa berobat gak pernah dipikirkan gak pernah dirapatkan oleh majelis dan para pemimpin gereja sehingga akhirnya mereka terabaikan saya kalau melihat menjelang Natal ini biasa gereja sibuk untuk rapat Natal udah begitu masuk bulan Desember hampir tiap minggu mereka rapat tapi ada jemaat yang gak bisa bayar uang sekolah anaknya yang gak pernah dirapatin sadari bahwa Yesus tidak datang untuk acara Yesus tidak datang untuk tempat ibadah tapi Yesus datang untuk menyamatkan jiwa-jiwa dan memulihkan hidup mereka yang sengsara harusnya kita sebagai gereja sebagai pemimpin sebagai tubuh Kristus sebagai sesama harus bisa menolong dan bahkan membantu buat mereka bisa keluar dari kesengsaraan seperti yang Yesus lakukan kepada kita hal ini menjadi dari saya dan istri untuk tetap fokus pada perubahan dan pertumbuhan orang-orang yang kami pimpin bukan cuma staff kami yang kami terus tuntun dan bina kasih direksi untuk mereka berubah tapi juga anak-anak di pedalaman Indonesia kami fokuskan juga saya teringat di tahun 2008 ketika kami pergi ke satu daerah di Maluk Utara daerah tersebut saya kaget satu kecamatan anak-anak pada busung lapar ciri anak busung lapar perut bunci, rambut pirang, badan kurus dan mereka tidak bisa baca tulis sama sekali yang kami lakukan adalah kami mulai kirim staff kami yang terbaik pandai bahasa Inggris pintar mengajar cinta anak-anak dan kemudian kita kasih makan tiap hari anak-anak itu kami kaget 6 bulan berikutnya kami datang ke tempat sama anak-anak yang busung lapar sudah tidak ada lagi sejak mereka makan tiap hari cacingnya keluar rambut mereka kembali kembali ke normal dan akhirnya mereka tidak lagi buncit dan begitu mereka mulai mempersentasikan di depan kami mereka bisa baca tulis dengan baik bahkan bisa berhitung dari 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris satu tahun kemudian kami datang ke tempat yang sama lagi kami kaget anak yang kurus-kurus jadi kemu-kemu dan kemudian mereka mulai mempersentasikan di depan kami doa Bapak kami dalam bahasa Inggris dan bisa apal ayat 50 tanpa baca Alkitab satu setengah tahun kemudian kami datang ke tempat yang sama lagi untuk merismikan sekolah yang kami bangun untuk diberikan pada masyarakat di sana sekolah secara cuma-cuma dan mereka anak-anak yang sudah dibina sejak satu setengah tahun yang lalu makan tiap hari belajar tiap hari mereka mempersentasikan di depan kami yaitu pidato dan kotbah dalam bahasa Inggris membuktikan ketika kita mulai fokus kepada kebutuhan orang lain maka perubahan akan terjadi buat mereka kalau kita fokus pada diri kita perubahan cuma terjadi pada diri kita tapi waktu kita fokus pada orang lain maka perubahan akan terjadi juga buat orang lain akan sangat bahaya jika kita tidak berkomitmen pada kebenaran melupakan kebenaran yang paralel hanya beres ke atas tapi berlupakan ke samping beres ke Tuhan tapi sesama diabaikan kalau saudara beres ke atas tidak beres ke samping maka pasti hubungan Anda ada yang tidak beres dengan sesama jangan sampai kita sibuk urusin urusan materi urusan legalitas tapi lupa pertumbuhan dan perubahan hidup diri Anda dan orang lain tidak pernahkah kita berpikir bagaimana caranya orang lain dapat makan yang sehat secara rohani dan jasmani pernahkah kita berpikir bagaimana caranya orang lain bisa bertemu dalam iman bisa makin cinta Yesus semakin bergair dalam Tuhan pernahkah kita memikirkan bagaimana caranya orang lain bisa overcome the problem pernahkah kita memikirkan bagaimana caranya orang lain bisa makin kreatif dan produktif pernahkah kita memikirkan Bagaimana caranya orang lain bisa dituntun dan diarahkan Bukan cuma dikasih makan Karena gembala domba bukan cuma kasih makan domba aja dengan rumput Tapi juga kasih direksi Maka kita sebagai pemimpin juga bukan cuma kasih mereka makan Tapi kasih direksi, kasih arah Kasih tuntunan, kasih pandangan Pernahkah kita memikirkan bagaimana caranya kita saling mendoakan satu dengan lain? Pernahkah kita memikirkan bagaimana caranya kita saling bau-membau satu dengan lain? Pernahkah kita memikirkan bagaimana caranya maju bersama-sama dengan yang lain? Jangan sampai kita maju, yang lain tertinggal Kita lupakan, kita abaikan Pernahkah kita berpikir bagaimana caranya agar kita tidak lupa kepada hal kecil? Dan juga nggak lupa pada hal besar Act local, think globally Seorang boleh punya kemauan yang banyak Mimpi yang besar, tapi seorang juga punya kemauan untuk menolong sesama Menjadi berkat bagi orang lain Menjadi berkat bagi sesama Karena inilah yang Tuhan inginkan Kalau engkau mengasih Tuhan, pasti mengasih sesama Kalau engkau mengasih sesama, pasti mengasih Tuhan Karena itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan sama sekali Yesus saja yang tinggal di surga Mau mengambil jalan yang tidak populer Untuk menolong orang lain Mengapa kita tidak mau meninggalkan tempat duduk kita Rasa nyaman kita Untuk menolong dan memikirkan orang lain Meskipun seorang nggak punya apa-apa yang penting Tapi seorang bisa punya doa Itu sudah cukup Meskipun sudah tidak punya sesuatu yang sangat penting Sudah bisa punya kepedulian mengeluarkan tanganmu Untuk menolong lain Sudah cukup Karena Tuhan mau kita saling peduli satu dengan yang lain Jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2 Menceritakan dan menginspirasi kita semua bahwa mereka hidup dalam masalah yang besar Masalah yang banyak Bahkan hidup di bawah garis kemiskinan Tapi mereka masih bisa menolong yang lain Dan mereka kaya dalam kemurahan Jemaat Makedonia setelah menginspirasi kita semua Sekalipun mereka Sedang dirunjuk Dengan berbagai macam masalah Dan masalah problem yang besar Dan hidup di bawah garis kemiskinan Bukan merupakan penghalang untuk mereka bisa menolong yang lain Bukan merupakan penghalang untuk mereka bisa bantu yang lain Ingat, jangan fokus kita pada hal kecil saja Mengabaikan hal yang utama Justru yang kita perlakukan Act locally, think globally Mengasih Tuhan Dan mengasih sama Harus seimbang dengan demikian Maka kebahagiaan Yang akan kita terima daripada Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Suka Duka Perjuangan guru tangan pengharapan Dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!